Intro Gudaya di Indonesia khususnya tentang cerita-cerita zaman dahulu memang terus budar. Perkembangan teknologi dan komunikasi telah membuat cerita yang dijadikan untuk menyampaikan nilai-nilai ini kini telah ditelan waktu. Melalui acara Festival Dongeng Lombok 2018, cerita Sasak Mendunia yang diadakan di Museum Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 27 November 2018. Komunitas Kerajaan Dongeng Indonesia mencoba kembali menghidupkan budaya lama, yaitu melalui mendongeng cerita pada zaman dahulu. Herman Husdiawan, Ketua Kerajaan Dongeng Indonesia menyampaikan bahwa tujuan dari festival ini adalah selain untuk menghidupkan budaya pada masa dahulu, juga sebagai trauma healing terutama Lombok yang saat ini sudah bangkit dan diperkuat dengan festival ini. Semangat kami adalah ingin membudayakan kembali tutur cerita yang kalau di Lombok itu dari dulu. Jadi sejak kami kecil, 30-40 tahun yang lalu, sudah ada orang tua-orang tua kami yang bercerita. Jadi makanya di sini kata kunci kalau orang tua kami dulu, makanya kami gunakan lagi. Ada ucapan yang bilang, Man, Julu, Man. Lalu anak-anak bilang, Man. Itu artinya anak-anak sudah siap melupakan cerita. Dituturkannya juga bahwa berkat acara mendongeng ini, anak-anak yang terdapat gempa yang hadir dalam acara ini juga terlihat senang dan terhibur, sehingga anak-anak ini dapat melupakan bencana yang telah terjadi. Selain usdiawan, hal yang sama juga disampaikan oleh Anindita Saraswati Dwi Winata, salah satu perwakilan dan non-bintang Indonesia, bahwa anak-anak saat ini memiliki metode yang unik, sehingga tidak dapat langsung dipaparkan dengan fakta. Memang metode edukasinya agak unik ya, maksudnya mereka nggak bisa yang dipaparkan. Fakta, misalnya kalau kalian makan akan 20% apa gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi kita memang cari cara-cara yang menyenangkan itu kayak apa sih. Dan seperti kawan bilang, kita ingin membangkitkan lagi jiwa dongeng itu, supaya nggak cuma di sini aja. Nanti orang-orang tua itu juga ngebawa, oh ada cara loh yang menyenangkan, supaya saya bisa ngajarin anak saya. Misalnya dalam hal ini, apa namanya, tentang makanan sehat atau nutrisin. Lebih lanjut dikatakan bahwa peserta yang mengikuti acara ini sudah teregistrasi sekitar 500 peserta, termasuk orang tua. Namun karena target tidak boleh lebih dikarenakan terbatasnya ruang, jadi banyak anak-anak dan orang tua yang tidak dapat mengikuti acara ini. Melihat antusiasme ini, Kerajaan Dongeng Indonesia kemungkinan besar akan melanjutkan acara ini pada lain waktu. Kerajaan Dongeng Indonesia pun berharap, khususnya kepada para orang tua agar dapat terinspirasi, sehingga dapat mengikuti cara seperti yang dilakukan ini. Karena dikatakannya kemungkinan orang tua belum tahu bagaimana cara mendongeng. Ulang? Karena kemungkinan orang tua belum tahu bagaimana cara mendongeng. Sehingga diharapkan acara ini dapat menginspirasi orang tua dan para guru. Dari Mataram, Nusa, Tenggara Barat, Emma Widiawati, GAT TV Tenggara Barat, Emma Widiawati, GAT TV Tenggara Barat, Emma Widiawati, GAT TV Tenggara Barat, Emma Widiawati, GAT TV